PEMBICARA 1 Film dibuka dengan Tyler yang sedang di dapur. Tiba-tiba dia mendengar suara bisikan. Karena penasaran, dia langsung mengikuti suara itu. Dan ternyata sudah ada kinsi di ruangan tersebut. Suara itu berasal dari dalam piano. Saat membukanya, akhirnya mereka berhasil menemukan sebuah kunci. Tidak lama, Bodhi datang. Dan merasa heran karena ternyata kedua kakaknya bisa mendengar suara bisikan tersebut. Setelah itu, Bodhi melihat kuncinya. Dan bilang kalau dirinya pernah melihat lubang pasangan dari kunci ini. Bodhi lalu menyuruh Tyler untuk mengambil sebuah kotak kecil yang ada di atas. Setelah diambil, Kinsey lalu memasukkan kunci itu dan membukanya. Ternyata isi dari kotak ini hanyalah sebuah kotak musik biasa. Dan beranggapan mungkin saja kotak ini sudah rusak. Tapi Bodhi bilang kalau kita semua ditakdirkan untuk menjaga kunci ini. Agar tidak jatuh ke tangan wanita sumur yang berniat ingin mengambilnya. Oleh karena itu, mereka akan membagi kuncinya. Di sini, Kinsey akan menyimpan kunci kotak musik. Dan Bodhi akan menyimpan kunci hantu dan juga kunci cermin. Sementara Tyler akan menyimpan kunci kepala. Dan sebelum menggunakannya, mereka harus membahasnya terlebih dulu. Tapi ternyata Kinsey tidak setuju dan bilang kalau kakaknya terlalu banyak mengatur. Dan menyuruh untuk diam saja. Tapi tiba-tiba Ya, ternyata Tyler tidak bisa membuka mulutnya. Setelah itu, dengan sengaja Kinsey menyuruh Tyler untuk menampar mukanya sendiri. Dan ya, sekarang mereka sudah tahu fungsi dari kotak musik ini. Tapi saat Bodhi mencobanya ternyata tidak berhasil. Karena Kinsey yang memasukkan kuncinya. Tyler lalu menutup kotaknya karena ini bukanlah mainan. Tapi senjata yang sangat berbahaya. Dan jangan pernah menggunakan kotak ini sebelum kita membutuhkannya. Singkat waktu, pagi pun tiba. Saat di sekolah, terlihat Tyler sedang bersama dengan Peda dan juga Logan. Di sini, Peda mengajak Tyler dan Logan ke rumahnya setelah pulang sekolah. Tapi Tyler menyuruh Logan untuk tidak datang. Agar dirinya dan Peda bisa berduaan. Logan bilang kalau Peda sebenarnya suka kepada Tyler. Setelah itu, Tyler melihat Kinsey yang membawa kotak musik ke sekolah. Tentu saja hal itu membuat Tyler marah. Karena tidak seharusnya Kinsey membawanya ke sekolah. Karena yang harus Kinsey jaga adalah kuncinya, bukan kotaknya. Singkat cerita, Kinsey menunjukkan kunci kotak musik kepada Scott. Setelah itu, Kinsey langsung memasukkan kuncinya ke dalam kotak. Dan bilang Eden terjatuh. Hingga akhirnya. Dan ya, seketika Eden langsung terjatuh. Tapi di sini Eden bilang kalau itu hanyalah sebuah lawakan. Agar semua orang yang sedang makan bisa terhibur. Dan semua orang langsung bertepuk tangan. Tidak lama datang seorang pria bernama Gabe. Di sini, Gabe merasa heran apa yang baru saja terjadi. Dan berpikir kalau mereka berdua sedang membuat lawakan bersama dengan Eden. Tapi Kinsey bilang kalau itu semua adalah nyata. Kita tinggal bilang pada kotak ini dan orang itu akan menuruti apa yang kita perintahkan. Dan Kinsey menyuruh Gabe untuk tidak bilang kepada siapapun. Karena penasaran, Gabe mencobanya. Dan berkata Eden berdiri lalu naik ke atas meja. Dan lakukan gaya berenang. Tentu saja hal itu membuat semua orang tertawa sambil merekamnya. Dan Scott menyuruh untuk berhenti karena itu sudah lebih dari cukup. Tapi Gabe terus saja melakukannya karena dia pantas mendapatkannya. Lagipula Eden adalah orang yang paling jahat di sekolah ini. Dan Kinsey juga tidak peduli kepadanya. Mendengar hal itu membuat Scott marah. Dan langsung pergi meninggalkan mereka berdua. Sementara itu Nina bertanya kepada Joe tentang kabar dari Tyler. Joe bilang kalau Tyler dan teman-temannya sedang sibuk mengumpulkan dana. Dan Nina jangan khawatir karena dia ada di tempat yang terbaik. Tidak lama Nina mendapatkan telepon dari sekolah Bodhi. Dan bilang kalau Bodhi membawa Martil ke sekolah. Ibunya lalu bertanya untuk apa membawa Martil ke sekolah. Bodhi menjelaskan kalau itu semua untuk perlindungan. Tapi jelas saja ibunya tidak paham apa yang dikatakan oleh Bodhi. Sementara itu Peda menunjukkan video dari Eden kepada Tyler. Yang sedang menari di depan patung. Dan ya tentu saja hal itu membuat Tyler marah karena Kinsey sudah keterlaluan. Sementara itu saat Nina dan Bodhi pulang ke rumah. Tiba-tiba Nina mendengar ada seseorang di dalam salah satu ruangan. Dan langsung menutup pintunya. Dan ternyata orang itu adalah Ellie. Di sini Ellie bilang kalau dirinya mengambil mainan milik rupus yang tertinggal. Dan meminta maaf karena masuk ke rumah ini tanpa izin. Tiba-tiba Nina langsung terdiam saat melihat luka di tubuh Ellie. Ellie bilang luka ini sudah ada sejak kecil saat dirinya terjatuh dari sepeda. Sementara itu Gabe mengantarkan Kinsey pulang ke rumahnya. Di sini Gabe merasa senang karena telah membuat Eden malu di hadapan banyak orang. Dan Gabe masih tidak percaya kalau Kinsey bisa mendapatkan kunci ajaib. Dan beranggapan kalau keluarga Kinsey adalah seorang penyihir. Setelah sampai di rumah ternyata Tyler sudah menunggunya. Dan meminta pada Kinsey untuk penyerahkan kuncinya. Karena kunci itu akan lebih aman jika Bodhi yang menyimpannya. Tapi Kinsey tidak akan memberikannya. Di sini sikap Kinsey menjadi berubah karena sekarang tidak memiliki rasa takut pada dirinya. Dan hal itu membuat Tyler marah dan langsung pergi. Secara bersamaan Dan Ken datang. Dan langsung pergi ke kamar Bodhi yang sedang menggambar sketsa rumah. Di sini Bodhi bertanya apakah Paman dan Ken masih ingat apa yang terjadi saat masih kecil. Dan Ken menjawab kalau dirinya tidak ingat semuanya. Bodhi lalu bilang kalau dirinya pernah bertemu dengan Chamberlain Locke. Yang mengatakan kalau ayah dan juga pamannya sering menggunakan kunci ajaib. Tapi ternyata Dan Ken tidak ingat tentang kejadian itu. Dan Bodhi pun langsung memeluk pamannya. Sementara itu Nina datang ke rumah Joe. Di sini Nina bertanya tentang bekas luka suaminya yang terlihat sangat aneh. Tapi suaminya bilang kalau itu adalah luka bakar. Dan Ellie juga mempunyai bekas luka yang sama dengan suaminya. Tapi Ellie bilang luka itu akibat jatuh dari sepeda. Dan Nina merasa aneh bagaimana mungkin dua orang memiliki bekas luka yang sama. Tapi dengan cara yang berbeda. Nina berpikir kalau mereka berdua sudah berbohong. Karena Nina yakin telah terjadi sesuatu pada mereka berdua. Tapi Joe sendiri tidak tahu tentang bekas luka itu. Dan menyuruh Nina agar tetap tenang. Karena Joe akan selalu ada kapanpun di saat Nina membutuhkannya. Sementara itu Kinsey melihat Scott yang sedang di luar. Di sini Scott bilang kalau baterai HPnya lowbed. Dan ingin numpang untuk ngecas. Saat di dalam Scott punya ide untuk menggunakan kekuatan dari kunci ajaib. Untuk melakukan kebaikan karena hal itu akan lebih berpaedah. Kinsey pun setuju asalkan Gabe dan yang lainnya tidak tahu. Setelah itu Scott berniat akan pulang. Tapi di sini dia melihat foto milik ayah Kinsey. Dan Scott kenal dengan ketiga orang yang tenggelam. Karena beritanya ada dalam artikel. Tapi ternyata di sini Kinsey baru tahu kalau teman ayahnya mati tenggelam. Sementara itu Nina pergi ke rumah Ellie. Saat sudah sampai ternyata Ellie tidak ada di rumah. Ketika akan pulang Nina bertanya pada Rupus soal mainannya yang tertinggal di Kihos. Rupus bilang tidak karena semua mainannya ada bersamanya. Mendengar hal itu tentu saja membuat Nina merasa yakin. Kalau selama ini Ellie telah berbohong. Ketika di mobil Nina mendapat pesan suara dari Joe. Di sini Joe bilang kalau dirinya menemukan sesuatu. Dan menyuruh Nina untuk datang ke rumahnya. Di tempat lain Kinsey menunjukkan foto ayahnya kepada Tyler. Kinsey bilang kalau ketiga teman ayahnya mati tenggelam. Mungkin itu alasannya kenapa ayah mereka tidak ingin kembali lagi ke Kihos. Tiba-tiba mereka mendengar suara bisikan. Kemudian mereka mengikuti suara itu sampai ke kuburan. Dan menemukan sebuah guci. Kemudian Kinsey menghancurkannya. Dan berhasil menemukan sebuah kunci yang berbentuk bunga. Tidak lama mereka melihat sebuah pohon yang bercahaya. Dan Kinsey langsung memasukkan kuncinya. Hingga tiba-tiba muncul banyak toples dari dalam tanah. Dan ternyata toples itu berisi ingatan masa lalu ayah mereka. Kemudian toples lainnya memperlihatkan sebuah kunci yang bisa merubah bentuk wajah. Tapi mereka langsung terkejut saat melihat toples yang berisi ingatan ayah mereka. Sedang menghajar salah satu temannya sampai mati. Dan ya. Sekarang mereka jadi tahu kalau ketiga teman ayah mereka tidak mati tenggelam. Melainkan mati karena dibunuh. Dan hal itu membuat Kinsey tidak percaya kalau ayahnya telah melakukan hal tersebut. Sementara itu Nina sampai di rumah Joe dengan pintu rumah yang terbuka. Saat masuk ke dalam alangkah terkejutnya Nina saat melihat Joe yang sedang duduk dengan kepala yang terbungkus oleh plastik. Dan Nina langsung menelpon 911. Setelah itu Nina mendengar suara dari belakang rumah. Saat mendekatinya ternyata tidak ada apapun. Tapi ternyata ada Ellie yang sedang bersembunyi. Di sini Daniel bilang kalau dirinya sedang menyelidiki kasus Joe. Yang kemungkinan mati karena bunuh diri. Tapi Nina yakin kalau Joe mati bukan karena bunuh diri. Melainkan karena mati dibunuh. Itu karena pada saat Nina pergi ke rumah Joe. Pintu rumah sudah terbuka. Dan mendengar ada sesuatu di dalam rumah. Ditama lagi sebelum Joe mati dia mengirim pesan suara kepada Nina. Yang memintanya untuk datang. Tapi Daniel keke bahwa semua bukti yang ada. Menunjukkan kalau Joe mati karena bunuh diri. Setelah itu Nina pergi dan melihat barang milik Joe yang ada di kardus. Tapi Daniel melarang Nina untuk mengambilnya. Karena masih menjadi barang bukti. Tapi Daniel berjanji akan terus menyelidiki kasus ini. Di tempat lain Tyler masih terbayang tentang ayahnya. Yang tega membunuh temannya sendiri. Tidak lama peda datang dan merasa sedih karena gurunya yaitu Joe sudah meninggal. Sementara itu Kinsey yang sudah pulang langsung mengambil toples ingatan milik pamannya yang dia simpan. Dan berniat akan menunjukkannya. Saat melihatnya Duncan langsung olohok dan bilang wow ini apa. Kinsey bilang kalau itu adalah ingatan dari pamannya. Mungkin saja seseorang telah mengambil dari kepalanya. Dan mungkin saja hal itu yang membuat pamannya tidak bisa ingat tentang masa kecilnya. Di sini Duncan merasa kalau ini terlihat tidak asing untuknya. Dan Kinsey berharap pamannya bisa ingat tentang kejadian itu setelah melihatnya langsung. Tapi ternyata cara itu tidak berhasil membuat ingatan pamannya kembali. Dan justru hal itu membuat Duncan merasa pusing. Singkat waktu malam pun tiba. Tyler yang baru pulang langsung disambut oleh Kinsey. Di sini Kinsey bilang kalau dirinya menunjukkan toples ingatan kepada Duncan. Tapi ternyata tidak berhasil. Seolah-olah otak pamannya tidak bisa memprosesnya. Dan justru hal itu membuatnya merasa pusing. Setelah itu Kinsey menunjukkan toples ingatan saat ayah mereka dan temannya pergi ke gua yang ada di bawah laut. Dan mereka semua menemukan sebuah cahaya biru. Ternyata hal itu membuat Kinsey merasa penasaran. Dan akan pergi ke tempat tersebut. Karena Kinsey yakin telah terjadi sesuatu kepada mereka. Singkat waktu pagi pun datang. Di sini para murid dan orang tuanya sedang mengenang atas kematian Joe. Tidak lama Nina datang dan langsung duduk di samping Ellie. Nina bertanya kenapa Ellie berusaha untuk menghindar. Dan merasa kalau Ellie telah menyembunyikan sesuatu darinya. Kemudian Ellie mengajak Nina untuk bicara empat mata di luar. Di sini Nina ingin tahu kenapa Ellie mempunyai bekas luka yang sama dengan suaminya. Ellie bilang pada saat ketiga temannya mati tenggelam. Mereka yang masih hidup menekan pokar panas ke dadanya masing-masing. Untuk mengenang teman mereka yang sudah mati. Kemudian Nina bertanya di saat Joe mati Ellie ada di mana. Ellie bilang kalau dirinya ada di rumah. Dan ya jelas saja Nina tidak percaya. Karena dirinya pergi ke rumah Ellie dan hanya bertemu dengan rupus. Tentu saja hal itu membuat Ellie langsung terdiam. Kemudian Ellie bilang kalau dirinya sudah mengenal Joe selama 25 tahun. Dan dirinya sangat peduli kepada Joe. Sementara itu Kinsey dan teman-temannya berniat akan membuat sebuah film pendek. Dan akan mencari tempat syuting yang bagus. Kinsey menyarankan untuk syuting di gua laut. Tapi Scott tidak setuju karena tempat itu sangatlah menyeramkan. Kinsey bilang bahwa dirinya pernah kesana. Dan tempat itu sangatlah bagus. Dan akhirnya mereka pun setuju. Seingkatnya mereka semua pergi ke gua laut. Saat di dalam tiba-tiba Kinsey mendengar suara bisikan. Dan menyuruh teman-temannya untuk masuk lebih dalam lagi. Karena ada tempat yang sangat bagus untuk syuting. Awalnya Scott tidak setuju karena mungkin saja tempat itu tidaklah aman. Tapi Kinsey berhasil meyakinkan Scott dan akhirnya mereka langsung masuk ke dalam. Tapi di sini Kinsey masuk lebih dalam lagi mengikuti suara bisikan. Hingga akhirnya Kinsey berhasil menemukan sebuah pintu yang bercahaya biru. Dan langsung mendekatinya. Saat Kinsey melihat ke dalam lubang kunci tiba-tiba saja. Mereka semua langsung panik karena air pasang mulai naik. Dan mereka baru sadar kalau Kinsey tidak ada. Gabe berniat akan mencari Kinsey sementara yang lainnya akan pergi duluan. Setelah melihat jalan keluarnya. Scott bilang untuk segera pergi. Dan tinggalkan semua peralatan karena air semakin naik. Sementara itu akhirnya Gabe berhasil menemukan Kinsey. Dan langsung kaget saat melihat Kinsey yang sedang berusaha membuka pintu tersebut. Dan Gabe langsung menyuruh Kinsey untuk segera pergi. Karena air pasang semakin tinggi. Dengan terpaksa, airnya mereka berdua langsung berenang. Dan akhirnya mereka semua bisa selamat. Di sini Scott marah kepada Kinsey karena tidak bilang tentang air pasang. Dengan terpaksa Scott meninggalkan semua peralatan syutingnya. Karena yang terpenting kita semua bisa selamat. Sementara itu, Bodhi kembali mendengar suara bisikan. Saat mengikutinya, Bodhi berhasil mendapatkan kunci yang tertancap di mesin jahit. Setelah itu, Bodhi pergi ke dapur dan menemukan lubang pasangannya. Sebelum masuk, Bodhi memakai helm. Lalu memasukkan kuncinya dan langsung masuk ke dalam. Tapi ternyata tidak terjadi apapun. Seingkatnya, Nina kembali bertemu dengan Daniel. Daniel bilang sudah dipastikan kalau Joe mati karena bunuh diri. Karena tidak ditemukan sidik jari bahwa rumah Joe sudah dirampok. Kemudian Daniel memberikan semua barang milik Joe kepada Nina. Sementara itu, Bodhi pergi ke pemakaman keluarga Lop. Tapi tiba-tiba... Ya, Bodhi langsung terkejut melihat si wanita kampret ada di hadapannya. Dia menyuruh Bodhi untuk memberikan semua kuncinya. Dan jika tidak, maka Bodhi akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu kepada keluarganya. Singkat waktu malam pun tiba. Di dalam penjara, Sam menggunakan kunci api untuk membuka pintu sel. Setelah itu, dia langsung membakar tempat tersebut. Tidak hanya itu saja, Sam juga membunuh salah satu penjaga menggunakan kunci api. Yang membuat penjaga itu mati terbakar. Besok harinya saat di pesta. Tanpa disengaja, Tyler bertemu dengan wanita sumur. Tapi sepertinya Tyler tidak sadar karena sedang mabuk. Atau mungkin saja dia tidak ingat kalau wanita ini adalah wanita yang sering Bodhi bicarakan. Karena pada malam itu, dirinya tidak begitu jelas melihat wajah wanita ini. Bahkan Tyler dan wanita ini terus bersama sampai malam hari. Dan ternyata setelah sekian lama, akhirnya wanita ini bilang bahwa namanya adalah Dodd. Dan disini Dodd mengajak Tyler untuk bermain kuda lumping di dalam mobil. Dan ya, kalian sudah tahulah apa yang akan terjadi selanjutnya cuy. Sementara itu, Bodhi bilang pada Kinsey kalau wanita sumur kembali datang. Dan mengancam Bodhi untuk memberikan kuncinya. Jika tidak ingin terjadi sesuatu kepada keluarganya. Tapi Kinsey mencoba untuk menenangkan Bodhi karena bagaimanapun juga, wanita sumur tidak akan bisa mengambil kuncinya. Di tempat lain dan Ken baru saja pergi dari K-Hose. Tapi ternyata tidak lama Sam datang, dan langsung masuk ke dalam. Setelah sampai, Sam langsung memecahkan kaca jendela dan masuk ke dalam. Di sini dengan santainya, Sam makan pisang lalu naik ke lantai dua. Dan melihat Nina yang sedang di kamarnya. Setelah itu, Sam melihat kamar Kinsey tapi tidak ada orang. Kemudian, Sam masuk ke kamar Tyler untuk memakai baju milik Tyler. Tapi ternyata Nina mendengar ada suara dari kamar Tyler. Saat melihatnya, Nina langsung terkejut melihat Sam ada di kamar anaknya. Sementara itu, Kinsey dan Bodhi melihat kaca jendela yang sudah pecah. Kinsey merasa heran kenapa wanita sumur masuk ke rumah dengan memecahkan kaca jendela. Padahal dia punya kunci kemana saja. Bodhi bilang kalau ini bukanlah ulah dari wanita sumur. Tidak lama, mereka mendengar suara ibunya yang sedang berbicara dengan seseorang. Di sini, Kinsey menyuruh Bodhi untuk bersembunyi. Tapi Bodhi punya ide yaitu dengan menggunakan kunci hantu. Bodhi bilang agar Kinsey tidak panik saat melihat tubuhnya dan biarkan pintunya tetap terbuka. Setelah menjadi hantu, Bodhi langsung terbang dan pergi ke kamar ibunya. Tapi tentu saja ibunya tidak ada. Bodhi lalu pergi ke kamar Tyler dan langsung kaget melihat ibunya bersama dengan Sam. Bodhi berusaha bicara pada ibunya, tapi tentu saja ibunya tidak bisa mendengarnya. Di sini, Sam meminta pada Nina untuk memberikan kunci kepala. Tapi jelas saja Nina tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Sam. Dan Bodhi langsung kembali ke tubuh aslinya. Di sini, Bodhi bilang kalau Sam ada di sini dan sedang mencari kunci kepala. Mendengar hal itu, Kinsey langsung menyembunyikan kunci kepala di dalam boneka. Tidak lama, Sam datang bersama dengan Nina. Sam berjanji tidak akan melukai ibu mereka asalkan memberikan kunci kepala. Jika tidak, maka Sam akan membunuh ibunya. Hingga akhirnya, Bodhi memberikan kunci hantu kepada Sam. Sam lalu bilang bukan kunci ini yang dicari oleh wanita itu. Mendengar kata wanita, Bodhi akhirnya tahu. Kalau wanita sumur yang menyuruh Sam untuk mengambil kunci kepala. Dan hal itu membuat ibunya semakin tidak mengerti. Kinsey lalu bilang pada ibunya kalau mereka sudah tahu semuanya. Dan sulit untuk dijelaskan. Setelah itu, Kinsey memberikan kunci kotak musik kepada Sam. Dan bilang kalau kunci kepala dipegang oleh Tyler. Oleh karena itu, Sam akan menunggu Tyler pulang sambil makan. Tidak lupa, Sam juga menyiapkan makanan untuk mereka. Di sini Nina melihat simbol Omega di tangan Sam. Tapi Sam tidak ingin membahasnya. Karena sudah jelas ini semua adalah salah Randall. Dan Nina meminta kepada Sam untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dan siapa yang telah mengirimnya. Sam bilang hanya Dodd yang peduli kepadanya. Dan dia sangat membutuhkan kunci kepala. Dan akhirnya sekarang Boddy sudah tahu siapa nama wanita sumur tersebut. Sementara itu, Tyler dan Dodd baru saja selesai bermain kuda lumping. Tapi pada saat akan pulang dan mengambil jaketnya. Dia menemukan kunci kemana saja. Dan ya, akhirnya sekarang Tyler tahu bahwa Dodd adalah wanita sumur. Di sini Dodd meminta Tyler untuk mengembalikannya. Tapi Tyler menyuruh Dodd untuk mengambilnya sendiri. Dan hal itu membuat Dodd langsung marah. Dan Tyler langsung pergi ke rumahnya menggunakan kunci kemana saja. Tapi pada saat turun ke lantai bawah, dia langsung terkejut melihat Sam ada di dapur. Dan tanpa pikir panjang, dia langsung menghajar Sam. Saat terpojok, Sam mengambil kunci api dan membakar lantai. Lalu mengambil kembali senjatanya. Sam langsung mengikat Tyler dan mengambil kunci kemana saja. Di sini Sam menyuruh Tyler untuk memberikan kunci kepala kepadanya sekarang juga. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Kinsey bilang kalau Tyler tidak menyimpannya. Kunci itu sangat berbahaya, jadi Kinsey menguburnya di hutan. Sam lalu mengajak Kinsey dan Boddy untuk pergi mengambilnya ke hutan. Sementara Tyler dan ibunya tetap diikat. Tapi sebelum pergi, Kinsey menyuruh Tyler untuk menjaga Sally, yaitu boneka milik Kinsey. Setelah itu, mereka sampai di hutan. Di sini Boddy bilang pada Sam agar tidak percaya kepada Dodd. Karena dia adalah seorang pembohong. Tapi tentu saja Sam tidak percaya. Scene berganti ke masa lalu saat Sam dan Randall sedang mengobrol. Di sini Randall adalah seorang guru di sekolah Sam dan juga Tyler. Sam menceritakan tentang persahabatannya bersama dengan Tyler kepada Randall. Tidak lama, Randall mendapatkan telepon kemudian langsung pergi. Dan menyuruh Sam untuk tetap di sini. Tapi ketika Sam sedang melihat sebuah foto, tiba-tiba dia mendengar suara wanita dari dalam lukisan. Dan ternyata wanita itu adalah si Dodd. Di sini Dodd menyuruh Sam untuk melihat sebuah berkas tentang dirinya yang ada di atas meja. Berkas itu berisi kalau Sam hampir saja menderita gangguan mental. Tidak memiliki potensi, tidak percaya diri, kesepian, dan juga ayahnya yang sangat jahat. Dodd terus mengasut Sam dengan bilang kalau mereka bukanlah teman sejati. Dan Sam hanyalah sekedar virus untuk mereka. Dodd juga bilang kalau dirinya tidak akan pernah berbohong kepada Sam. Karena Sam sangatlah istimewa. Dan itu alasannya kenapa Sam sangat menci kepada Randall. Scene kembali ke masa sekarang. Terlihat Kinsey yang sedang menggali tanah. Tapi ternyata yang Kinsey gali adalah tempat saat dirinya mengubur rasa takutnya. Dan di sini Kinsey melihat sebuah pisau dan mengambilnya. Dan ternyata Sam mengetahuinya. Tiba-tiba Sam langsung terdiam saat melihat sebuah tangan keluar dari tanah. Hingga tiba-tiba... Sam langsung diserang oleh rasa takut yang dikubur oleh Kinsey. Sementara itu Tyler menjatuhkan diri untuk menghancurkan kursinya. Kemudian melepaskan ibunya dan langsung menelpon polisi. Setelah itu Tyler langsung pergi untuk mengambil kunci kepala. Tapi pada saat Sam kembali dia langsung marah. Melihat Tyler dan ibunya sudah tidak ada. Saat mencarinya tiba-tiba saja. Tidak lama Tyler datang dan langsung memasukkan kunci kepala. Dan hal itu membuat ibunya semakin bingung melihat ada dua Sam. Tyler bilang kalau ini adalah kunci kepala yang bisa masuk ke dalam ingatan. Tapi di sini tiba-tiba saja Sam merasa bersalah dengan apa yang telah dia perbuat. Dan tidak berniat untuk membunuh Randall. Sam juga merasa kecewa kenapa Tyler dan ayahnya telah berbohong. Tyler bilang kalau ayahnya berniat ingin menolong Sam. Agar bisa kembali untuk bangkit. Tapi di sini Nina penasaran dengan isi dari ingatan Sam. Dan berniat akan masuk ke dalam pintu tersebut. Tapi Tyler mencegahnya. Dan hal itu membuat Sam berhasil mencabut kuncinya. Secara bersamaan, Dot datang dan langsung menghajar mereka berdua. Tyler menyuruh Sam untuk tidak memberikan kuncinya karena dia tidak bisa mengambilnya secara langsung. Tapi tanpa diduga, Dot mengambil pisau dan langsung menusuk Sam. Kemudian Dot mengambil kunci yang ada di tangan Sam. Dot lalu bilang kalau dirinya memang tidak bisa mengambil kunci dari keluarga Locke. Tapi bisa mengambil kuncinya dari tangan orang lain. Dan Nina langsung mengajak Tyler untuk pergi. Di sini Sam tidak menyangka kalau Dot telah berbohong padanya. Dan hanya memanfaatkan dirinya demi mendapatkan kunci itu. Tapi Dot tidak peduli kepada Sam. Setelah itu Dot langsung pergi. Dan ya, kampretnya seperti biasa polisi selalu datang terlambat. Setelah itu Sam pergi menggunakan kunci hantu dan langsung masuk ke dalam. Polisi yang datang melihat tubuh Sam sudah terbaring kaku. Dan langsung menutup pintunya. Ternyata Kinshi dan Bodhi pulang bersama dengan polisi. Dan dari atas Sam melihat mereka semua. Terima kasih. Terima kasih.